Intro Ya, bermain di tengah lapangan yang memiliki kondisi rumput sangat bagus. Timnas Indonesia malam tadi berhasil menunjukkan jika dibawa pelatih Sintayong. Squad Garuda bisa tampil dengan menawan di atas lapangan menghadapi tim yang memiliki rangkeng FIFA jauh di atas kita, Palestina. Umpan 1-2 dengan tingkat akurasi tinggi berhasil membuat Palestina kesulitan hampir di sepanjang 90 menit. Dominasi pun kita miliki, meski pada akhirnya hanya bisa bermain dengan skor imbang 0-0. Lantas, seperti apakah gaya permainan Sintayong? Inilah rangkuman selengkapnya. Menghadapi Palestina, tim yang sebenarnya memiliki kekuatan cukup tangguh di Asia Timur Tengah dengan ranking FIFA 93 jauh di atas Indonesia. Nyatanya tak membuat mentalitas squad Garuda yang sebagian besar diisi oleh para pemain muda kalah begitu saja. Sebaliknya, dengan sistem permainan rapi yang dibangun oleh pelatih jenius Sintayong, Indonesia justru berhasil tampil jauh lebih dominan atas tim lawan. Bermain dengan formasi 4-3-3 di atas kertas, Sintayong jelas cukup percaya diri dengan kaya permainannya yang bakal lebih dominan di lapangan. Ia yakin jika Indonesia bakal lebih menyerang dan menguasai pertandingan kontra Palestina. Dimana hal itulah yang kemudian terbukti dalam pertandingan tersebut. Ya, dengan tiga gelendang di lini tengah, Klok dan Kambuaya berhasil memainkan peran mereka sebagai penyeimbang. Keduanya bertugas sebagai filter serangan lawan, sekaligus penghubung antar lini belakang dan juga lini serang. Sedangkan Marcelino yang berada di depan keduanya, memiliki tugas untuk membagi bola dan menggunakan visi permainannya untuk membelah pertahanan Palestina. Hasilnya pun fantasis. Terkhusus di babak pertama, Indonesia berhasil menciptakan begitu banyak peluang melalui skema umpan 1-2 cepat yang tak mampu dihentikan oleh para pemain Palestina. Ya, salah satu kunci. Di balik keberhasilan skema dari timnas Indonesia malam tadi sendiri, merupakan tingkat akurasi para pemain dalam melakukan passing yang sangat baik. Dari catat sepanjang 90 menit, Indonesia berhasil membuat 470 total passes, jauh lebih banyak dari squad Palestina, dengan tingkat akurasi yang mencapai 80%. Indonesia juga berhasil menguasai bow position yang mencapai 59%, dan hal itu berdampak pada total peluang Indonesia yang jauh lebih banyak. Ada 6 tembakan on target dari 12 tembakan keseluruhan yang dilepaskan squad Garuda, berbanding 1 on target dari timnas Palestina. Marcelino, pusat orkestra Keputusan Sintayong untuk selalu memanggil pemain 18 tahun Marcelino Ferdinand. Untuk bergabung ke squad senior sepertinya benar-benar menjadi keputusan yang sangat tepat. Pemain ini berhasil menjadi otak permainan Sintayong di lapangan, lewat visi dan teknik mumpuni yang tentu dimiliki Marcelino. Beberapa peluang berbahaya pun berhasil diciptakan Indonesia yang dimotori oleh Marcelino Ferdinand malam tadi, yang sayangnya masih belum berhasil dikonversi menjadi gol. Tapi terlepas dari hal tersebut, pemain dari klub Belgia tersebut benar-benar menunjukkan jika ia adalah pemain yang spesial. Harusnya bisa cetak 2 hingga 3 gol. Performa impressive yang ditunjukkan squad timnas Indonesia malam tadi dengan permainan apik dalam melakukan build-up serangan, sayangnya tak berhasil dimanfaatkan dengan finishing yang klinis. Akibatnya beberapa peluang harus terbuang sia-sia yang membuat Indonesia gagal meraih kemenangan. Melihat hal tersebut, Sintayong pun menjelaskan. Siaia merasa cukup kecewa dengan hasil imbang ini, saat seharusnya timnas bisa menciptakan 2 hingga 3 gol. Secara performa pemain sangat baik untuk hari ini, tapi disayangkan saja skor. Harusnya kita bisa cetak 2 sampai 3 gol hari ini. Tentunya pertandingan malam ini tidak sesuai dengan yang kami inginkan. Indonesia terus menekan selama 90 menit Hasil imbang yang didapatkan timnas Indonesia tentu saja juga didapatkan oleh timnas Palestina. Menanggapi hasil imbang 0-0, pelatih Palestina mengaku jika hal itu tak terlepas dari permainan agresif timnas Indonesia yang terus menekan tim mereka. Dan itu jelas, menyulitkan dan membuat mereka harus tampil defensif. Jadi Palestina bukan tim defensif, tapi timnas Indonesia menekan terus pertahanan kami. Kami sempat bermain bagus selama 15 menit, tetapi kami kehilangan momen pada 15 menit kemudian. Hal itu karena Indonesia sangat kuat, dan fans memberikan dukungan yang bagus. Ya, melihat apa yang ditunjukkan squad Indonesia. Jelas, progres positif telah ditunjukkan squad Sintayang dari waktu ke waktu. Menyaksikan Indonesia bermain, sekarang jelas sangat menyenangkan dan kami menikmatinya. Hanya saja, finishing jelas masih menjadi kendala, dan Sintayang bukan tidak tahu masalah tersebut. Ia pun selalu menginstruksikan para pemainnya untuk lebih efektif, dan kita lihat saja apa yang akan terjadi selanjutnya. Ya, jadi itulah cerita dibalik drama antara timnas Indonesia versus Palestina di laga FIFA Matchday malam tadi. Jangan lupa like, share, subscribe, dan 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 Terima kasih telah menonton!